Intro Halo teman-teman apa kabar ketemu lagi sama gue Greddy Dan ya gue sekarang lagi ada di Mandalika Ini pertama kali ya Gue ke Mandalika kemarin WSBK sama MotoGP gue gak dateng Dan ini baru pertama kali nih Terus ada apa? Memang ada balapan? Enggak Jadi kali ini gue pengen ngetes Honda HR-V di sirkuit Mandalika Jadi disini nih kalau kalian lihat disana Itu ada HR-V yang baru Dan depannya juga ada yang lama Jadi kita bisa compare nih Gimana performanya HR-V yang lama Yang lama itu yang 1,8 Prestige ya Dibanding sama yang 1,5 Turbo RS yang sekarang gitu Di bagian belakang gue juga udah ada displaynya Ini buat lihat perbandingan Perbedaan antara tipe yang SE sama yang RS Yuk kita sekarang ngeliat ke situ dulu yuk Oke nih sekarang kita walk around aja ya guys Ini ada HR-V yang SE Dia yang warnanya kaki Yang kanan ada yang RS BTW ini kita ada di pedoknya Mark Marquez 93 sama Paul Espargaro ya Honda Repsol Sekarang kita liat aja Kalau yang SE itu dia grillnya kayak begini ya Tuh jadi buka depannya beda sama yang RS Kalau yang RS tuh Hmm harusnya RS tuh lebih sporty ya Tapi dia ada krom-kroman tuh Yang meskipun bentuknya keren sih Krom-kromannya tuh kayak berpendar gitu Dari tengah ke luar gitu ya Kalau yang tipe SE tuh dia grillnya sewarna sama body ya Ini kalau menurut gue ini keliatan jadi kayak mobil hybrid gak sih? Jadi keliatan futuristik gitu Menurut kalian bagus gak warnanya? Sama kayak warna bodinya kayak gini Terus di bagian bawahnya juga Aksen-aksen ada lip ya Front lip yang warnanya kayak aluminium gloss gitu Kalau yang tipe RS Dia bagian bawahnya front lipnya tuh warna hitam Tapi bentuknya beda sama yang ini Kalau yang ini tuh merasa lebih simple Kalau itu lebih nekuk-nekuk gitu kalau yang RS gitu Terus juga di bagian yang RS Itu dia ada nih kayak heartbeat gitu ya Di tak jantung Ya itu aksennya cuma ada di HR-V yang tipe RS doang ya Kalian suka gak sih ada aksen kayak gitu? Atau malah aneh? Kita lihat yang tipe SE lagi ya Kita lihat Kalau ban sih sama sama yang RS Relaknya juga sama Dia pakai Bridgestone Alinza nih untuk bannya Dan dimensinya itu Dia 225-50R18 gitu Kita lihat ke bagian dalamnya Nah speedometernya kalau yang tipe SE dia analog gitu ya Mirip-mirip BR-V Terus juga kalau yang SE ini dia gak ada drive mode-nya di bagian sini Cuma ada e-con doang Ini bagian bawahnya ada side skirt yang lucu ya Kayak keputus gitu Lebih kelihatan ini sih kelihatan jadi kayak Kayak footstep ala-ala gitu ya Tapi jangan diinjek guys Itu cuma aksen doang Ini bentuknya tuh dia kotak gitu ya Harvest kan tuh kayak lebih tegas horizontal gitu Jadi tekukan-tekukan yang kayak dulu Itu udah ilang Terus handle pintu masih tetep khasnya ada di pilar C Nah terus bagian pilar D-nya ini juga dia Kayak fastback gitu ya Jadi ketarik belakang Kalau misalkan mobil Eropa tuh kayak SUV coupe gitu Kayak GLC coupe, GLE coupe gitu ya Jadi tarikannya tuh landai gitu Keren sih menurut gue berasa sporty-nya Terus kita lihat ke bagian lampunya Kalau yang tipe SE ini dia ada aksen merahnya Jadi merah putih gitu ya Kalau yang tipe RS dia putih doang Nanti kita lihat ya Dan di bagian sini dia polos Gak ada emblem apa-apa Cuman ada di sebelah kiri nih Ada Honda HR-V gitu doang Sekarang kita pindah ya Ke tipe yang RS Nah tipe RS dia lampunya kayak gini Jadi aksennya putih bening kayak begini Nah memang kelihatan kayak lebih futuristik Tapi kalau menurut gue Yang ada merahnya tuh kayak lebih manis ya Kalau menurut kalian lebih bagus yang mana? Yang model RS gini lampu belakangnya Atau yang tipe SE Terus kalau yang SE juga dia Rem belakangnya udah cakram Yang RS juga udah pasti ya Terus disini dia ada emblem RS turbo Jadi mesinnya juga beda ya Kalau yang RS ini dia bukan cuman Rada sporty beda nih Kalau yang ini dia memang mesinnya beda Kalau ini dia 1500 yang dipakai Sama si RV turbo ataupun Civic turbo Tapi dengan mapping yang berbeda gitu Jadi dia nggak sekenceng Waduh copot banget nomornya Kalau yang SE dia 1500 Tapi ini ya Naturally expirated Jadi nggak pake turbo gitu Ngomong-ngomong ini adalah Penggantinya si RV yang 1.8 Prestige Yang ini nih Nah gitu Jadi yang ini kan dulu versi tertingginya 1.8 Prestige NA Nah sekarang digantiin sama yang ini 1.5 turbo Tipe RS Oke teman-teman Sekarang adalah sesi feel the power Feel the power ini Kita ngebandingin antara HRV yang lama Yang lagi gue setirin Yang 1800 cc Nanti kita bandingin sama yang baru Yang 1500 cc Kayak gimana ya Perbedaannya Kita puter balik dulu Panas banget ya ternyata guys Mandalika Siap Ngomongnya kedengeran banget ke dalam ya Oke kita gaspol 40 60 80 Suara mesinnya masuk banget ke dalam Risik banget jerit 100 Di depan finish guys Di speedometer tadi hampir nyentuh 140 tuh ya Ini udah moda di sport tapi ya Nanti kita lihat Perbandingannya sama yang Baru kayak gimana ya Dari segi kekedapan dan tenaganya tuh Se improve apa Yuk Kita coba aja Oke guys sekarang gue udah pindah ke HRV yang baru Yang RS 1500 turbo Kalau Baru masuk sih langsung Yang berasa itu adalah Kekedapan kabinnya ya Jauh banget ternyata Nanti kita lihat Kalau dari segi tenaga gimana Dan Refinement nya Kayak gimana Oke kita udah di Starting line Yang jelas suara Marshall nya Suara Marshall nya gak gitu Kedengeran kita di HRV yang lama Oke gak kedengeran diri tuannya Langsung gas Gaspol Ini tarikannya Berasa lebih ngejambak Cuman Gak ngejambak-jambak banget Jadi masih halus Si VT ini udah 100 BTW 120 Apakah finish sampai 140 140 Lewat lebih Tenaganya memang jambakannya beda Dan Ya dari top speednya Yang kita dapet di titik yang sama Itu juga beda ya Kalau dibandingin sama yang lama nih Dan kalau kalian sadarin Dengar gak dari suaranya tuh Beda Beda juga Kalau yang ini tuh gak Kedengeran kayak ngejerit mobilnya Yang ini tuh masih lebih kayak mobil biasa Ngejerit Kalau yang tadi kan ngejerit 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 Itu kayak setengah mati Cuman yang sekarang harganya jadi 500 juta Setengah M Dapet HRV Gimana menurut kalian? Komentar di bawah Nah sekarang kita masuk ke sesi Cruising ya Jadi kita muter-muter circuit Mandalika Sambil ngikutin lead carnya Emang gak bisa ngebut-ngebut banget Tapi yaudah lah ya Gak apa-apa lah ya Ini yang RS Turbo juga ya Oke guys Sekarang kita lagi coba Muterin Circuit Mandalika ya Satu lap aja nih Naik si Yauda CRV baru ini Yang tipe RS Turbo Sekarang aja gue kasih jarang ke depan Mereka bisa maksimal Braking point Jump Tepuk Masuk ke dalam Langsung lari keluar Masuk ikut mobil yang nurut Kita braking point lagi disini Sep Masuk ke dalam Jump Sikat lagi Gak usah remnya ini bisa Mobil yang nurut banget Terus Disini kita lepas gas sedikit aja Gas lagi Disini juga kita lepas gas aja Gas lagi Lepas disini sedikit Karena akan tajam Inside Gap Sip Gas pole lagi Kita start terakhir Tapi udah mulai kejar Mobil depan Di depan belokan tajam Yang pertama Minak Artbraking Masuk pelat Wah gue agak Overshoot Bapak Masih bisa handle Understeer nya masih kebaca banget Kebantu sama Ini sistem safety nya Masuk dalem Ini kita Halusin aja Masuk nge-rev Masuk kerb dikit ya Kita rem disini Agak banyak Slow in Face out Cakep Nah ini belokan terakhir ini agak Tricky ya Karena dia double apex Mulai disini Mulai nyicil Masa yang kirakan Bodi mobilnya Minak kiri Ya akan rem Agak dalam Mobil depan Pelan banget Oke Masuk Masuk Sip Oke selesai Gila ya Therapy baru ini Dia Meskipun body rollnya Masih berasa Tapi dia tuh Controllable banget Dan Ya masih Forgiving lah Meskipun dia gak kaku Kaku banget Buat disetir Tapi kalau dipakai hariannya Dia masih enak Dan Buktinya kalau kita bawa ke sirkuit Ini juga masih Sanggup banget Mobilnya Mantep Mantep Cut Sip Oh curang loh Lu udah jemba di Asseto ya Jadi tau Iya Sip Sip Lagi-lagi Kurang-kurang 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 Sikat luar Ambil kiri Agak palat disini Rem Kurang-kurang Ambil dalem Ambil kiri Dalem Langsung gas lagi Dapet Kurang Iya Ini lepas gas sedikit aja Masukkan bodi Kalau udah dapat Langsung gas Sip Sama kayak yang tadi Lepaskan sedikit Rasain bodi Masuk Sudah Gas lagi Sip Ini agak rem sedikit Rem Rem Iya Udah Rem lagi Rem lagi Lagi Sip Sip Dalemnya lepas gas aja Ada mereka Gak bisa terlalu Oke Sikap Ambil kanan Slow in Face out Rem Slow in Slow in Jangan digas Slow in Jangan digas Slow Iya Guys Sip 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 Ambil keluar Ambil keluar Ambil keluar Keluar lagi Keluar lagi Keluar lagi Masuk dalam Kurang-kurang keluar Kurang-kurang keluar Kurang-kurang keluar Sekarang Sip Agak tricky sih emangnya Agak tricky Sip 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 Seru banget Seru lagi Oke guys Jadi kayak gitu keseruan gue nyobain All new HR-V RS Turbo Di Mandalika Wah seru banget ya Gak sabar gue pengen ke Mandalika lagi Oke thank you banget yang udah nonton Sampai akhir video Ya gue Grady Sampai ketemu di video berikutnya Jangan lupa makan Dadah